Kapolda Banten Irjen Abdul Karim memiliki kekhawatiran terjadi kejahatan jalanan pada saat macet panjang mudik 2024. Apalagi tahun 2023, kejadian pencurian, penjambretan dan tindakan kriminal lainnya terjadi pada saat momentum mudik. Mencermati tahun kemarin, kekhawatiran kami kejahatan jalanan khususnya ketika terjadi kemacetan yang panjang, itu banyak kejadian pencurian, jambret dan sebagainya, katanya, Kamis, 28 Maret 2024. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, pihaknya akan menerjunkan 1.639 personel dan membuat buffer zone atau daerah penyangga agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan. Ini kita sudah siapkan personel untuk patroli. Salah satu efektivitas untuk mengantisipasi kita buat buffer zone yang tempatnya betul-betul kita amankan, ucapnya. Selain itu, rekayasa lalu lintas akan dilakukan untuk mengurai kemacetan dengan cara membuat rest area sementara di sejumlah lokasi. Menurutnya, ada tiga pelabuhan yang akan digunakan pada saat mudik 2024. Di antaranya, pelabuhan Ciwandan, pelabuhan Merak, dan pelabuhan BBJ. Rekayasa lalu lintas ada penambahan lokasi buffer zone, ada modifikasi terbaru lagi. Jadi kita punya rest area tempat transit sementara agar tidak terjadi penumpukan di tiga pelabuhan, terangnya. Terima kasih telah menonton!